Oeyeliong Kiam Jilid 10. Tantangan KWI Ong yang bersifat mengejek dan merendahkan Tong Kiam Chiu itu menimbulkan rasa panas di hati siapa saja yang mendengarkan bukan saja Tong Kiam Chiu namun lawan dan kawan pemuda itu merasa gusar. Tong Kiam Chiu meloncat melalui jendela terjun ke tanah. Begitu indahnya pemuda itu telah melayang dan berdiri di atas tanah dengan sangat lunak sekali. Di belakangnya menyusul pula Syok Soat dan Ceng Hai Sioli. Menyaksikan orang yang ditantangnya itu telah berdiri di atas tanah yang tiada jauh dari tempatnya. Maka KWI Ong dengan langkah pasti dan dia buat bersuara dengan tekanan kaki ke atas tanah berbatu-batu itu dengan mengerahkan Sien Kangnya untuk pamer kelihayannya. Hingga tanah yang dipijaknya itu terlihat tapak bekas kakinya. Kiam Chiu tidak merasa gentar hati berhadapan dengan orang keji itu. Dia mengawasi wajah KWI Ong dengan mati waspada. Ketika KWI Ong berada tiada jauh lagi di hadapan Kiam Chiu, tiba-tiba pemuda itu meloncat menerkam dada KWI Ong dengan tangkas sekali. Namun KWI Ong sudah bertekad untuk membinasakan Kiam Chiu. Dia telah memiringkan tubuh dan dengan ilmu cakaran Garuda saktinya akan membinasakan Kiam Chiu. Pada saat itu banyak para pendekar silat yang berada di tempat itu. Di samping para pendekar dari aliran tua, juga terdapat lebih dari 40 pendekar silat daerah pertengahan berada di tempat itu. Mereka telah menyaksikan sikap KWI Ong yang keji dan akan membinasakan Tong Kiam Chiu. Mereka telah mengenal jiwa dan watak Kiam Chiu. Seorang pemuda yang mempunyai ilmu silat lihai, berwatak seairia dan berbudiluhur. Maka banyaklah bahkan hampir semuanya membantu Kiam Chiu. Pada saat kritis itu di mana KWI Ong telah melayang dan mengarahkan jari jemarinya yang beracun itu ke arah wajah dan dada Kiam Chiu, tiba-tiba tampaklah sebuah bayangan berkelebat di tengah-tengah kedua orang yang tengah mengadu sinkang itu. Tampaklah kedua orang itu terpental bersama Kiam Chiu terpelanting kembali dan jatuh begitu pula KWI Ong mendorong balik dan jatuh pula, kedua orang itu merasa kagum akan kehebatan orang itu. Bersamaan dengan itu pula telah terdengar pekihkan Shin Kailolo Tau-tau Tupungh Nenek itu telah melesat dan berdiri di hadapan KWI Ong, yang juga disusul oleh Kun Simokun, Siok Siat Sinni, Eng Chiok Tai Su, Aikyam Su Seng, Teng Siok Siak dan Ceng Hai Sioli. Mereka berdiri di hadapan KWI Ong dengan sikap menantang. Kemudian tampak pula kelebatan tiga sosok tubuh yang ternyata adalah orang-orang yang semula bersikap seolah-olah membantu KWI Ong. Orang-orang itu tidak lain ialah Tai Jat Chin Jin, Chiok Hock Lotu dan Liat Kiat Kuan mereka telah berdiri dan menghadapi KWI Ong dengan sikap menantang pula. KWI Ong menyaksikan semuanya itu dengan terperanjat, tiap kali dia memandangi wajah orang-orang yang menggempurnya itu dengan satu perhitungan dan mengernyitkan kening. Namun dia tidak merasa gentar menghadapi mereka itu semuanya. Dia pun telah menyangka bahwa akhirnya dia harus berhadapan dengan sekian banyak pendekar di daerah pertengahan. Hal itu memang telah diperhitungkannya. Untuk menghadapi Kun Simo Kun saja yang menggunakan siasat engkoli Kiat Ceng, dia tidak mampu. Apalagi kini dia harus menghadapi sekian banyaknya jago-jago silap tangguh. Maka dalam hati sebenarnya KWI Ong mengeluh. Tetapi terbawa dengan sikap sombong dan tidak mau ditundukan maka dia segera mencabut pedang Ngo Eil Yong Kiam. Sebenarnya KWI Ong menyadari dengan meawan sekian banyak orang-orang gagah yang memang berilmulihai dan berbagai aliran perguruan atau partai persilatan itu maka dia berarti akan mengantarkan jiwa. Namun untuk mengundurkan diri KWI Ong merasa malu. Maka karena tekanan semua perasaan dan untuk menguasai semuanya itu justru KWI Ong lalu tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya aku telah berbuat terlalu lunak. Aku telah banyak mengampuni nyawa banyak pendekar di daerah pertengahan ini. Namun kini aku terpaksa menyampaikan janjiku untuk menumpas jago-jago silat di daerah pertengahan ini seru KWI Ong dengan sikap sombong dan siap menyerang. Dengan pedang Ngo Eil Yong Kiam di tangan kanan dia telah memamerkan permainan ilmu silat bersenjata pedang itu dengan sangat hebat sekali. Dalam sekejap mata saja seolah-olah tubuhnya telah dikurung oleh kilauan-kilauan sinar pedang yang memancarkan cahaya biru dan menyilaukan mata. Tampaklah seolah-olah tangan KWI Ong telah berubah menjadi beberapa pasang dan masing-masing memegang pedang O Eil Yong Kiam dengan suara gemuruh yang diakibatkan oleh angin sambaran pedang itu. Semua orang yang menyaksikan permainan pedang itu merasa kagum. Sampai sekian lamanya dan sampai beberapa jurus KWI Ong telah memutar-mutar pedangnya namun tiada seorang pun dari para jago silat itu yang melawan atau membalas menyerang KWI Ong. Mereka hanya berloncatan menjauh atau menghindari tiap sabetan, bacokan maupun tusukan pedang KWI Ong itu. Ketika mendapat kenyataan seperti itu, maka KWI Ong lalu menarik kembali serangan-serangannya. Dia memandang ke arah orang-orang itu dengan wajah yang tampak sangat seram dan mati merah menyala oleh dendam dan marah. KWI Ong membentak dan menantang para pendekar. Hei mengapa kalian tidak melawanku? Apakah kalian takut? Tanya KWI Ong dengan suara sombong dan congkak seru menantang. Berbareng dengan berakhirnya kata-kata itu dia telah menyerang ke arah barisan para pendekar dari daerah pertengahan itu dengan tikaman keras dan menimbulkan hawa gemeruh juga. Tahan terdengar bentakan menggeledek dan ternyata suara bentakan itu begitu hebat dan mempunyai pengaruh hebat pula terhadap KWI Ong. Ternyata orang yang membentak itu tiada lain ialah teorang kakek berjenggot putih dan panjang tiada lain ialah Taija Chinjin. Taija Chinjin meloncat di hadapan KWI Ong. Sambil memandang KWI Ong tanpa berkedip dan ternyata pandangan Matu Kakek itu sangat berwibawa dan membangkitkan suatu perasaan malu dan segan di hati KWI Ong. Aku sudah tua, tetapi aku berani melawan kau. Kau tidak perlu melawan banyak, orang seru Taija Chinjin sambil memandang Matu KWI Ong. Selanjutnya berkata lagi jika kau mau mendengarkan usulku yang bijaksana ini, ku kira pertumpahan darah dapat dihindarkan titik. Saat itu hati KWI Ong yang biasanya keras seperti baja dan wataknya yang sombong serta telengas itu, benar-benar telah dapat dilunakan oleh Taija Chinjin dan menyadari bahwa dia dapat mati konyol, kalau nekat menghadapi sekian banyak jago-jago silat itu. Apakah usulmu itu tanya KWI Ong ingin tahu? Taija Chinjin mengelus-elus jenggotnya yang putih dan panjang itu seraya memandang ke arah Matu KWI Ong dan berkata, Aku akan menjelaskan tentang usulku yang bijaksana itu kepadamu dan kepada sekalian orang-orang gagah di sini. Tetapi ku minta pedang O E Yeliong Kiam itu disarungkan terlebih dahulu, juga semua senjata para pendekar disarungkan, agar supaya aku dapat berbicara dalam suasuna damai seru Taija Chinjin sambil menghormat kepada semua orang yang berada di tempat itu. KWI Ong segera menyarungkan pedangnya, begitu pula diikuti oleh segenap pendekar menyarungkan senjata masing-masing. Seolah-olah apa yang dikatakan oleh tokoh angkatan tua itu sangat penting dan kata-katanya mempunyai pengaruh hebat terhadap mereka. Menurut pendapatku, kata Taija Chinjin, hanyalah Tong Xiao Hiap yang dapat membaca atau mengerti rahasia peta Pak Seng kita telah tahu pula, tanpa peta Pak Seng itu kita tidak akan dapat menemukan tempat penyimpanan kitab Pusaka Pak Seng Kisu. Maka kini mengutamakan untuk mengetahui tempat itu dan lagi sudah menjadi peraturan pada pertemuan Bulim Tahwe bahwa barang siapa yang telah dapat memegang atau mendapatkan kitab. Pusaka Pak Seng Kisu maka dia itulah juga berhak memegang pedang O'ai Yeliong Kiam. Sekarang berhubung sudah jelas bahwa yang mengetahui rahasia peta Pak Seng itu hanyalah Tong Xiao Hiap maka marilah kini kita menjaga bersama keselamatannya kakek itu mengakhiri kata-katanya. Semua orang yang berada di tempat itu mengangguk-anggukan kepala, kecuali KWI Ong. Ketika semuanya ternyata diam tanpa ada yang membuka suara maka kakek Tai Jat Chin Jin itu meneruskan kata-katanya. Sekarang persoalan ini telah menjadi berlarut-larut dan telah menjadi agak sulit. Menurut pendapatku ada dua jalan untuk memecahkannya seru Tai Jat Chin Jin sambil menatap satu persatu wajah orang-orang yang berada di tempat itu. Katakan apa saja yang harus ditempuh seru kun si mokun tidak sabar. Ya sambung KWI Ong pula sambil memandang Tai Jat Chin Jin. Pertama, KWI Ong harus mengembalikan pedang pusaka O'ai Yeliong Kiam terlebih dahulu kepada Tong Xiao Hiap. Kemudian Tong Xiao Hiap menjelaskan rahasia peta Pak Seng kepada kita semua untuk kemudian kita perundingkan segala sesuatunya bersama. Setelah jelas maka semuanya atau kita beramai-ramai untuk berlomba mendapatkan kita Pak Seng Kisu seru Tai Jat Chin Jin. Tetapi kata-kata itu belum sampai selesai telah dipotong oleh KWI Ong. Menurut pendapatmu jalan itu sudah bersifat adil tanya KWI Ong. Ya seru Tai Jat Chin Jin. Di Mina letak keadilannya tanya KWI Ong, orang itu tidak puas. Kau hanya mengembalikan pedang O'ai Yeliong Kiam kepada Tong Kiam Chiu dengan demikian kita semuanya dapat mendengarkan rahasia atau petunjuk dalam peta Pak Seng itu. Apakah ini tidak berarti adil menurut pendapatmu kata kakek itu sambil mengelus janggotnya. KWI Ong membungkam, dia menundukkan kepalanya memandang batu-batu yang berserakan di tempat itu. Semua mati orang-orang gagah memandang ke arah KWI Ong. Lalu coba katakan jalan kedua seru KWI Ong mendesak. Jalan kedua lebih mudah lagi, seru Tai Jat Chin Jin. Kita telah tahu bahwa yang mengetahui rahasia membaca peta Pak Seng hanyalah Tong Kiam Chiu dan dia rela untuk mengajak kita ke kota Pak Seng serta menunjukkan letak atau tempat penyimpanan kitab pusaka Pak Seng Kisu kepada kita sekalian. Nah, setelah kita mengetahui tempat bersembunyinya kitab Pak Seng Kisu itu, kita mengadu kepandayan untuk memperebutkannya seru Tai Jat Chin Jin dengan mengakhiri kata-katanya itu dia diam-diam mengawasi reaksi dari orang-orang gagah yang berada di tempat itu. Semua orang yang berada di tempat itu mengangguk-anggukan kepala. Mereka menganggap keputusan itu memang sangat bijaksana dan adil. Jalan untuk menghindarkan pertumpahan darah seperti yang telah dikatakan oleh Tai Jat Chin Jin itu memang benar-benar sangat baik. Baik jalan pertama maupun jalan kedua adalah sangat baik. Mereka mengharapkan KWI Ong mengembalikan pedang O'ai Ye Lyong Kiam kepada Tong Kiam Chiu. Kemudian pemuda itu segera membuka rahasia peta Pak Seng kepada mereka, menurut jalan pertama. Kemudian Tai Jat Chin Jin berseru kepada KWI Ong. Aku kira bagimu lebih baik mengembalikan pedang O'ai Ye Lyong Kiam itu kepada Tong Kiam Chiu. Bukankah kalau kau ternyata mendapatkan kitab Pak Seng Kisu maka kau pun berhak memegang pedang O'ai Ye Lyong Kiam. Mengingat peratutan bulim tahwe maka kau jangan merasa khawatir. Begitu pula ku kira kau mempunyai kesempatan besar sekali, karena telah ku saksikan ternyata kau mempunyai ilmu silat yang tinggi. KWI Ong lama juga berpikir. Dia agak berotak bebal, walaupun dia adalah seorang yang berilmu tinggi, tetapi dalam hal pikir memikir sangat lemah. Hingga beberapa saat lamanya dia berpikir semua orang menantikan keputusan KWI Ong. Mereka memandang ke arah ketua suku bangsa Biao itu. Kemudian tampaklah KWI Ong mengangkat wajahnya dan memandang ke arah Taija Chin Jin, dan dia tersenyum. Aku memilih jalan kedua seru KWI Ong. Disitulah terlihat ketamakan KWI Ong manusia yang beratak sombong dan keji itu. Dia tidak memikirkan kepentingan orang lain, dia berpikir mengapa dia berlaku bodoh untuk mengembalikan pedang O'ai Ye Lyong Kiam yang sudah jatuh ke tangannya. Yang penting sekarang baginya, ialah untuk merebut kitab pusaka Pak Seng Kisu. Lalu dengan suara lantang Taija Chin Jin berkata, Aku kira kalian telah mendengar kita mengambil jalan kedua. Tong Kiam Chiu dapat berlalu dari tempat ini dan pergi menuju ke tempat tersembunyinya kitab Pak Seng Kisu. Kita semuanya membayangi secara beramai-ramai untuk mengadu kepaudayan dan kecerdikan guna mendapatkan kitab Pak Seng Kisu. Nah berhubung semuanya kini telah beres, dan aku minta diri seru Taija Chin Jin. Begitu dia selesai dengan kata-kata itu maka dia segera menyingkir dengan mengajak Chiok Hock Loh Tu. Taija Chin Jin adalah seorang kakek yang lihai dan cerdas serta telah pernah menjagoi dunia persilatan pada masa lampau. Dia telah mendahului orang lain dalam memperebutkan kitab Pak Seng Kisu. Kakek itu telah menggunakan caranya sendiri dalam usaha untuk mendapatkan kitab itu. Bukannya dia pergi sendiri untuk menemukan kitab Pak Seng Kisu. Setelah kepergiannya Taija Chin Jin dan Chiyo Hock Loh Tu maka satu demi satu jago-jago silat itu meninggalkan tempat itu, mereka akan mengikuti jejak Tong Kiam Chiyo. Tetapi ada beberapa orang pula yang belum pergi dan masih menunggu keberangkatan Tong Kiam C.T.U. Mereka itu adalah K.W.I. Ong, P.G.M. Lo, tampak pula Eng Chiok Tai Su, Ai Kiam Su Seng, Shin Kailolo, Teng Siok Soat, Siok Siat Sin Ni dan Chang He Sioli. Adapun Tong Kiam Chiu masih perlu menyembuhkan luka dalam yang dideritanya. Dia tetali masuk kembali ke dalam pagoda untuk istirahat sambil memulihkan kembali semangat dan kesehatannya. Setelah sampai di dalam dan mulailah Kiam Chiu istirahat. Sambil berbaring pemuda itu mengerahkan ilmu Boki Sien Kong untuk mengobati luka di dalam tubuhnya yang telah terkena racuntuk Giam Lo. Tampaklah keringat berbintik-bintik telah membasahi wajahnya. Tubuhnya bergetar dan terasa hawa hangat telah menjalar dari ujung-ujung jari bertemu di dada kemudian bergolak dan seolah-olah mendesak dari jantung ke ujung-ujung jari jemarinya. Begitulah pergolakan hawa hangat yang telah mengusir peracunan dalam hawa murni di tubuh Tong Kiam Chiu. Beberapa saat kemudian, di dalam ruang gelap itu Tong Kiam Chiu telah terkenang kembali saat pertemuannya dengan Gan Hoa Leong dan saat ketika kakek itu akan menghembuskan napasnya yang terakhir. Segala pesan-pesannya untuk menolong cucunya yang tertawan di kota Paseng. Juga terkenanglah Kiam Chiu akan pertemuannya dengan cucu Gan Hoa Leong di kota Paseng. Pula teringat akan janjinya untuk menolong gadis malang itu. Karena teringat peristiwa-peristiwa itu, maka Kiam Chiu jadi kembali gelisah. Terasalah kembali darahnya bergolak dan hawa murai telah saling berdesakan di dalam tubuh pemuda itu. Tong Kiam Chiu gelisah sekali, dia berusaha untuk mengatasinya. Setelah dirasakan keadaan pergolakan hawa murni dan tenaganya telah pulih sedikit dan menjadi agak tenang. Maka Kiam Chiu lalu mengeluarkan kertas peta Paseng. Di tempat yang gelap pekat itu dia yakin bahwa peta itu dapat dilihat. Ternyata benar juga, maka tampaklah guratan-guratan berwarna kebiru-biruan seperti sinar kunang-kunang mementuk garis-garis gambar peta Paseng. Kiam Chiu menelitinya. Tetapi sebenarnya hal itu bagi Kiam Chiu sudah tidak berarti, karena bukankah dia mempunyai gadis Shigan yang telah mengetahui letak penyimpanan kita Paseng Kisu? Maka kini bagi Tong Kiam Chiu tinggal memikirkan bagaimana caranya untuk mengelabui orang itu agar tidak sampai mencelakakan gadis Shigan itu. Gadis yang malang dan terkurung dalam suatu tempat yang terbuka suatu keanehan, bahwa di tempat yang terbuka dan bebas kelihatannya itu ternyata gadis Shigan itu tidak mampu untuk pergi dan meninggalkan bangunan mungil dan indah di kota Paseng yang hilang itu. Suatu perbuatan mantra tenung yang luar biasa hebatnya. Pada saat itu Kiam Chiu di dalam pagoda seorang diri. Di luar telah menunggu banyak sekali pendekar silat yang kenamaan. Juga termasuk Kwe Yong dan Shin Kailolo. Persoalan utamanya ialah kitab Ruk Seng Kisu. Ada pun Cheng Hai Shouli yang semula menaruh kebinasaan Tong Kiam Chiu ternyata kini telah mengubah sikap. Dia lama-lama telah mengenal sifat dan jiwa Tong Kiam Chiu. Metu, tidaklah mengherankan kalau kini gadis pendekar wanita yang baju hijau itu menaruh rasa hormat dan simpati pada Kiam Chiu. Bahkan kini dia bersedia untuk memberikan bantuan atau membela untuk kepentingan pemuda itu. Angin berhembus halus sejuk rasanya. Saat itu masih siang hari, namun di dalam pagoda memang tampak gelap pekat. Tetapi kalau di dalam pagoda itu telah beberapa saat lamanya, maka tampaklah keadaan dalam pagoda itu, seolah-olah kita telah dibiasakan dan terbuka lensa kita untuk melihat dalam keadaan itu. Sesaat lamanya Kiam Chiu telah memeriksa petapa seng itu. Kemudian terdengarlah sayup-sayup suara seruling menebus kesunyian dalam saat itu. Seruling itu tertiup sangat halus dan mengaluni ramanya menghanyutkan perasaan. Siapapun yang mendengarkan irama seruling itu badannya terasa sangat letih dan kemudian terasa mengantuk. Gaib, gaib benar suara seruling itu. Siapapun ingin mendengarkan suara irama seruling yang menyayat hati itu, namun kalau mereka mendengarkan maka mereka itu merasa kepingin sekali untuk tidur. Kemudian, setelah lewat lima menit lamanya semuanya tertidur. Baik Tong Kiam Chiu yang berada di dalam pagoda maupun Kwe Ong di luar pagoda merasa sangat mengantuk dan akhirnya mereka tertidur. Tai Jat Chin Jin dan Chiyok Ho Klo Tu yang berada tidak jauh dari pagoda telah mendengar pula bunyi irama seruling itu. Mereka juga merasa sangat mengantuk dan akhirnya tertidur di atas tanah. Pokoknya siapapun yang mendengarkan suara seruling bambu itu akhirnya akan tertidur dengan perasaan tenang dan pulas sekali, hingga beberapa saat lamanya dalam keadaan terlena itu tiada mendengarkan suara apapun lagi. Beberupa saat kemudian alunan seruling itu terhenti. Semua orang telah tertidur dalam keadaan tidak sadar, mereka tertidur sangat nyenyak sekali. Tampaklah di tingkat bagian teratas dari pagoda itu seorang gadis bertubuh langsing menarik dan wajahnya sangat menarik sekali. Liuk tubuhnya mendatangkan rasa rindu dan dirahi. Siapakah gerangan gadis jelita yang meniutkan seruling penghanyut sukma itu? Gadis jelita yang berilmu tinggi dan selalu mengendarai kereta indah dalam pengembaraannya di kalangan Kang Ou. Gadis jelita yang selalu menjadi teka-teki umum. Gadis jelita yang menguasai ilmu Panyok Shin Im dan mengegerkan dunia Kang Ou. Tiada lain adalah Chit Shochia, gadis jelita yang telah jatuh cinta kepada Tong Kiam Chiu. Gadis yang telah berkorban karena cintanya kepada Tong Kiam Chiu. Benar-benar dia tiada lagi berkata bohong dan tidak dapat membantah tanpa disadarinya telah begitu kuat jatuh hati kepada Tong Kiam Chiu. Cintanya begitu hebat hingga tidak dapat lagi dia berpura-pura untuk mengalah. Hatinya seolah-olah telah lekat pada Tong Kiam Chiu. Tong Kiam Chiu adalah dirinya dan dirinya adalah Tong Kiam Chiu. Maka serasa tiada sempurnalah menurut perasaan Chit Shochia kalau dia berpisah dengan Tong Kiam Chiu, hingga dia terpaksa harus selalu membayangi dimanapun Kiam Chiu berada. Chit Shochia memeriksa hasil pekerjaannya. Kemudian melampaikan tangan dan tiada lama kemudian tampaklah seorang wanita mendatanginya. Wanita itu telah menerima perintah dari Chit Shochia kemudian pergi lagi. Tinggalah gadis jelita itu seorang diri mendekati tempat Kiam Chiu, sedangkan Kiam Chiu telah terbangun dan pemuda itu merasa heran karena dirinya telah tertidur di luar kesadaran. Mengapa aku tertidur tanpa kusadari pikir Kiam Chiu? Kiam Chiu lalu berdiri dan keluar pagoda memeriksa keadaan. Ternyata semua orang dalam keadaan tertidur nyenyak. Juga Kun Simokun dan Kwe Ong begitu juga Teng Chok Siak dan Ceng Hai Sioli. Mengapa mereka semuanya juga telah terhidur? Hem, semuanya sangat aneh pikir Tong Kiam Chiu. Kemudian pemuda itu telah memasuki pagoda lagi. Tetapi ketika kakinya baru menginjak ambang pintu pagoda telah tercium bau harum yang pernah dikenalnya. Belum sempat Kiam Chiu berpikir lebih lanjut, dia telah menyaksikan Citsio Chia berdiri sambil tersenyum sangat manis sekali. Di tangan gadis jelita itu tampak secari kertas peta paseng. Oh, kau telah datang kemari juga seru Kiam Chiu. Ya, aku datang. Marilah ikut aku bisik gadis itu sambil tersenyum dengan sikap yang sangat menarik dan menawan hati. Tiada lama kemudian tampaklah kelebatan sebuah bayangan. Kiam Chiu terperanjat. Tetapi pemuda itu juga pernah melihat orang yang baru datang itu yang tiada lain adalah dayang-dayang Citsio Chia. Ialah dayang serta yang selalu mengiringkan kemana saja gadis jelita itu pergi. Dialah yang bernama Xiu Chien membawa sebilah pedang yang diketemukan dari punggung KWI Ong yang masih terhidur. Pedang itu tiada lain ialah pedang Oei Yeliong Kiam. Xiu Chien telah berdiri di samping Citsio Chia dan menyerahkan pedang Oei Yeliong Kiam itu kepadanya. Citsio Chia menarik pedang itu sambil tersenyum dan menyerahkan kembali kepada Tong Kiam Chiu. Siaw Hiap, kita telah berhasil merebut kembali pedang Oei Yeliong Kiam dari tangan KWI Ong. Marilah kini kita segera pergi meninggalkan tempat ini dan pergi mencari kota Pek Seng untuk mencari kita Pak Seng Kisu seru Citsio Chia. Sesaat lamanya Tong Kiam Chiu terdiam, dia telah menjanjikan kepada segena pendekar untuk mengajak mereka ke kota Pek Seng dan menunjukkan tempat tersimpannya kita Pak Seng Kisu berdasarkan petunjuk yang tergambar dalam peta Pak Seng itu. Maka gelisahlah hati Tong Kiam Chiu karena usul Citsio Chia itu. Tetapi aku telah jawab Tong Kiam Chiu bingung. Citsio Chia tersenyum mendengar jawaban pemuda itu, kemudian berbisik kepada Tong Kiam Chiu. Apakah Tong Siaw Hiap ingin membangunkan mereka semua tanya Citsio Chia sambil tersenyum? Tong Kiam Chiu menganggukan kepala, tetapi Citsio Chia tersenyum. Tetapi menurut pendapatku, mereka biarlah tetap tertidur di sini, lalu kita pergi mencari kitab Pak Seng Kisu. Setelah kita menemukan kitab itu kita kembali lagi ke sini. Kira itu saya kira sama saja dan tidak melanggar dari ketentuan bukan? Aku ingin lihat nanti bagaimana musuh Tong Siaw Hiap dalam keadaan kebingungan dan terheran-heran karena mereka tertidur itu kata Citsio Chia sambil tersenyum. Tong Kiam Chiu terdiam dan memikirkan usul yang diajukan oleh Citsio Chia itu. Menurut perhitungan Tong Kiam Chiu usul gadis jelita itu memang benar dan baik. Pedang O'e Yeliong Chiam telah jatuh kembali di tangan. Tong Kiam Chiu, lalu ia memegang pula kitab pusaka Pak Seng Kisu. Dia pikir dengan kedua benda pusaka itu dia dapat melaksanakan segala pesan suhunya. Dalam pada itu Citsio Chia Dao Chiu Chien telah pergi meninggalkan pagoda itu. Peta Pak Seng masih dibawa oleh Citsio Chia. Peta itu tadi telah diambil oleh Citsio Chia dari saku Tong Kiam Chiu ketika pemuda itu terhidur. Dengan melihat peta Pak Seng itu dia telah dapat mengingat-ingat jalan mana yang harus ditempuh. Setelah Tong Kiam Chiu mempertimbangkan masak-masak semua usul Citsio Chia maka akhirnya Tong Kiara Chiu memilih jalan yang diusulkan oleh Citsio Chia kalau dia pergi ke kota Pek Seng untuk mengambil kitab pusaka Pak Seng Kisu itu mendahului para pendekar silat yang saat itu sedang dalam keadaan tertidur lelap tidaklah melanggar dari ketentuan yang lelah diputuskan ialah ketentuan jalan kedua. Mereka salahnya sendiri tertidur, menurut persetujuan orang-orang gagah itu bahwa mereka boleh mengikuti Tong Kiam Chiu untuk mencari tempat disimpannya kitab Pak Seng Kisu dan bebas menggunakan segala macam akal dan kepandainya. Maka Kiam Chiu akhirnya merasa lapang pikirannya karena kalau dia telah meninggalkan mereka itu bukan berarti dia curang. Sengaja Citsio Chia berjalan agak kelambayan sedikit sambil menantikan Tong Kiam Chiu yang masih tampak bimbang akan meninggalkan pagoda. Namun akhirnya Tong Kiam Chiu menyusul Citsio Chia juga. Dengan berpedoman peta Pak Seng yang tadi telah dilihat dan dipelajarinya di dalam pagoda, Citsio Chia berjalan menuju ke tepi telaga berhati-hati Tong Kiam Chiu mengikuti Citsio Chia tanpa mengeluarkan sepatuh katapun. Sampai sekian lamanya mereka berjalan tetapi belum juga menemukan jalan menuju ke kota Pak Seng. Tong Kiam Chiu juga merasa heran karena dia belum melihat adanya gua piniu gerbang kota Pak Seng itu namun pemuda itu terdiam dan kembali teringat janjinya dengan gadis Shigan yang akan ditolong dan membebaskan gadis itu dari belenggu kota Pak Seng. Maka akhirnya dia kembali ragu-ragu untuk menuju ke kota itu. Sedangkan Citsio Chia merasa heran juga menyaksikan keadaan itu. Dia telah berjalan sekian lamanya menurut petunjuk peta Pak Seng. Tetapi ternyata sampai sekian lamanya pula dia harus berputar-putar kembali lagi ke tempat semula. Sungguh suatu keandahan seru Citsio Chia dengan memandang keadaan sekitarnya dan memandang ke arah Tong Kiam Chiu. Apanya yang aneh Citsio Chia tanya Kiam Chiu. Aku menurutkan petunjuk peta tetapi mengapa sampai sekian lamanya aku belum sampai ke tempat yang dituju, lagi pula tempat yang kita lalui yang ini-ini saja. Rupa-rupanya kita hanya berputar-putar di tempat yang sama, seru Citsio Chia. Tong Kiam Chiu hanya tersenyum, pemuda itu melihat hutan-hutan cemara di sekitarnya. Begitu pula Citsio Chia merasa heran dengan pengalaman itu. Mereka telah berjalan lama sekali tetapi mengapa tempat-tempat itu saja yang mereka lalu lagi. Akhirnya Citsio Chia mengeluarkan peta Pak Seng dan dia bermaksud untuk memeriksanya. Tetapi ketika dia membuka peta itu ternyata gambar-gambarnya yang tadi dilihat kini telah lenyap. Peta itu ternyata kini hanya merupakan sehelai kertas putih tanpa sebuahpun gorsan yang tampak. Tong Kiam Chiu melirik dan dalam hati dia tersenyum. Tetapi pemuda itu sengaja tidak memberitahukan kalau belum ditanya tentang rahasia melihat peta Pak Seng T.T.U. Tampaklah Citsio Chia bingung mendapat kenyataan itu. Begitu. Pula Xiu Chien Dayang setia Citsio Chia itu tampak heran menyaksikan keadaan itu. Namun karena watak Citsio Chia yang tinggi hati dan maunya dia serba di atas kepandayan orang lain itu, maka dia tidak mau bertanya kepada Tong Kiam Chiu. Dia berpura-pura memeriksa seta itu seolah-olah dia dapat melihat T.R.I. dua gambar dalam peta itu. Tetapi Xiu Chien yang sudah hafal dengan sifat Citsio Chia segeralah menghampiri Tong Kiam Chiu. Tetapi ketika dia akan berbicara dengan pemuda itu dengan tiba-tiba jadi ragu dua. Kembali dia menghampiri Citsio Chia dan memandang ke arah gadis jelita itu. Tong Kiam Chiu pura-pura tidak memperhatikan keadaan Dayang yang bingung dan Citsio Chia yang gelisah. Tong Kiam Chiu tersenyum tetapi pura-pura melihat ke tempat yang lain. Burung-burung berterbangan di angkasa, angin berhembus menggoyang-goyangkan pucuk pohon liu dan beberapa helai daun berguguran. Ada beberapa helai daun liu yang jatuh di kepala Citsio Chia. Gadis itu mengusap rambutnya dan kemudian tersenyum memandang ke arah Tong Kiam Chiu yang kebetulan juga tengah melihat ke arah gadis itu. Citsio Chia, mungkin Tong Xiao Hiap dapat memberikan penjelasan tentang petapa seng itu bisik Xiu Chian. Akhirnya Citsio Chia menuruti pula nasihat Dayangnya yang setia itu. Sambil tersenyum dan sebenarnya merasa sangat segan, gadis jelita itu lalu bertanya kepada Tong Kiam Chiu. Ya Tong Xiao Hiap, apakah kau dapat memberitahukan padaku bagaimana rahasia untuk membaca petapek seng ini tanya Citsio Chia dengan wajah merah karena malu. Tong Kiam Chiu tersenyum, tetapi dia tidak dapat menolak pertanyaan gadis itu, walaupun sebenarnya dia saat itu belum berniat untuk pergi kembali ke kota Pak Seng. Karena dia belum dapat memenuhi janjinya untuk menolong gadis Xigan yang terkurung di kota itu. Tong Kiam Chiu adalah seorang pemuda yang setia kepada janjinya, dia harus mendapatkan dulu biji buah cucik untuk menolong gadis Xigan di kota Pak Seng yang hilang itu. Tetapi kini Citsio Chia menanyakan rahasia peta Pak Seng itu kepada Tong Kiam Chiu, dia tidak dapat menolak pemintaan gadis itu. Citsio Chia, peta itu harus dilihat di tempat yang gelap. Tetapi sebenarnya aku saat ini belum berminat untuk pergi mencari kita Pak Seng Kisu, jawab Tong Kiam Chiu. Mengapa tanya Citsio Chia heran? Sebenarnya aku pernah tiba di kota Pak Seng yang hilang, tanpa petunjuk peta Pak Seng itu. Di dalam kota Pak Seng, ada sebuah gedung mungil dan indah tertawan seorang gadis. Gadis yang malang itu adalah cucunya Gan Hualiong yang memberikan peta Pak Seng itu kepada aku. Kiam Chiu menjelaskan. Kakek Gan Hualiong telah memberikan peta Pak Seng kepadaku dengan pengharapan agar aku memenuhi permintaannya yang terakhir. Ialah untuk menolong cucunya dari kurungan gaib di dalam kota Pak Seng itu. Itulah sebuah hamanat yang harusku penuhni. Gadis Sigan itu dapat terbebas dari pengaruh gaib kalau dia makan buah cucik dan akar batang lo buwee kim keng. Akar lo buwee kim keng aku telah punya, ialah pemberian kun si mokun. Tinggallah kini aku harus mencari biji cucik itu yang sampai kini aku belum mendapatkannya. Barulah kalau kedua benda itu ku dapat ka aku akan dapat datang kembali ke kota Pak Seng. Gadis Sigan itu sebenarnya telah menemukan kitab pusaka Pak Seng Kisu dan kini dia telah menyimpannya di dalam gedung mungil itu. Dia telah berjanji kalau saya menyerahkan kedua benda itu akar lo buwee kim keng dan biji cucik dia pun akan menyerahkan kepadaku kitab pusaka Pak Seng Kisu. Chit Xio Chia dan Xio Chien mendengarkan kisah tong Kiam Chiu itu dengan penuh perhatian. Setelah Kiam Chiu berhenti bercerita maka Chit Xio Chia lalu menyahut dengan nada suaranya penuh kegirangan. Rupa-rupanya kita beruntung. Biji cucik itu aku punya. Aku mendapatkannya dari pemberian ibuku dan ku simpan baik-baik dalam kotak obat-obatanku. Aku perlu pulang dulu untuk mengambil, kemudian kita dapat segera pergi ke kota Pak Seng Seru Chit Xio Chia dengan girang. Tong Kiam Chiu juga merasa gembira mendengar penuturan gadis itu kemudian dia mendesak kepada Chit Xio Chia. Sekarang begini saja, Chit Xio Chia dan Xio Chien dapat segera pulang dulu untuk mengambil biji cucik itu. Sedangkan aku akan mencari sebuah penginapan dulu untuk mengobati luka-luka dalamku serta memulihkan kembali tenaga dalamku yang telah kacau balau ini. Usul Kiam Chiu itu dapat diterima juga oleh Chit Xio Chia maka sampai di tempat itu mereka berpisah Chit Xio Chia dan Xio Chien pergi ke utara untuk mengambil biji cucik. Sedangkan Kiam Chiu sesaat lamanya memandangi kepergian Chit Xio Chia dengan hati penuh keharuan. Gadis itu begitu jelita dan menawan hati, lagi pula telah banyak menolongku. Hem, sayang sekali, pikir Kiam Chiu. Kembali dia teingat adiknya Tong Wee dan juga kedua orang tua serta pamannya yang telah lenyap dan tiada mendengar kabar beritanya semenjak pertemuan di atas telaga Ang Tok O dan kemudian datang bencana angin topan hebat itu dulu. Sedangkan dengan Shin Kai Lolo dia belum sempat bertanya tentang keadaan ketiga Shin Chiu Sem Kiat serta adiknya Jitong Wee, karena ternyata keadaan terlalu gawat. Saat itu Kiam Chiu masih merasakan keadaan tubuhnya sangat lemah. Dia memerlukan istirahat selama beberapa hari lamanya untuk memulihkan kembali kesehatan tubuhnya dan mengembalikan tenaga dalam serta tenaga intinya yang kacau akibat luka dalam yang dideritanya. Maka kini Kiam Chiu lalu meninggalkan tempat itu untuk mencari tempat penginapan. Diceritakan bahwa pada saat itu KWI Ong telah tersadar dari tidurnya. Dia telah merabai tempat pedang Ngo Eil Yong Chiu ternyata pedang itu telah lenyap. Dia jadi gelisah dan telah menduga hal dua yang tidak baik. Maka segeralah dia meloncat dan memasuki ke dalam pagoda untuk mencari Tung Kiam Chiu. Alangkah kagetnya ketika ternyata Tung Kiam Chiu tidak diketemukan di dalam pagoda itu. Dia telah mengobrak abrik tempat itu tetapi Tung Kiam Chiu tidak diketemukannya. Maka segeralah dia lari keluar dan membangunkan semua jago-jago silat yang pada tertidur itu. Mereka semuanya bangun dengan perasaan heran mereka sama sekali tidak merasakan keadaan dirinya yang telah tertidur begitu saja. Maka tampaklah kacau keadaan saat itu. Tung Kiam Chiu telah lenyap. Dia telah mengecoh kita lagi seru Kwe Yong dengan suara lantang penuh kegusaran. Tetapi saat itu yang merasa girang adalah Kun Simokun dan kawan-kawannya. Mereka gembira karena ternyata Tung Kiam Chiu dapat terluput lagi dari bencana. Sedangkan pedang O'ai Yeliong Kiam juga telah terpegang kembali di tangan pemuda itu menurut perhitungan Kun Simokun. Tetapi lain halnya dengan Kwe Yong yang bergusar hati dan juga Liat Kiat Kuan yang berwatak kejam juga merasa sangat penasaran. Sekarang apa yang akan kita perbuat seru Liat Kiat Kuan? Kita cari saja dan kita bunuh mati beres seru Kwe Yong dengan berakhirnya kata-kata itu langsung dia meloncat meninggalkan pagoda. Di belakang menyusul pula Liat Kiat Kuan dan beberapa orang lagi mengiringkan kepergian Kwe Yong. Namun Kun Simokun dan beberapa orang yang bersimpati terhadap Kiam Chiu telah membayangi mereka. Kwe Yong yang hatinya terasa panas dan meluap-luap kemarahannya itu telah berjalan dengan cepat sekali. Dia telah bertekad untuk membinasakan Kiam Chiu bila dia bertemu dengan pemuda itu. Di manapun pemuda itu berada akan selalu di ubernya. Dengan kemarahan yang meluap-luap. Maka perjalanan itu dengan cepatnya telah menyusuri tepian telaga Ang Tok O. Tiada seberapa lama dia telah menemukan sebuah mulut gua yang menghadap ke tepi telaga di kaki pegunungan. Aneh sekali tempat ini ada guanya, baru sekali ini aku melihatnya. Ayohlah kita masuk memeriksanya seru Kwe Yong kepada Liat Kiat Kuan. Ya, suatu keandahan juga seru Kiat Kuan dengan memandangi keadaan sekitar gua itu. Karena dia pun juga baru kali ini melihat gua itu. Maka mereka segeralah memasuki pintu gua itu. Dengan sangat berhati-hati dan penuh kewaspadaan mereka menyusuri lorong gua itu. Ternyata tidaklah begitu sulit dan seolah-olah suatu jalan yang halus dan tidak sukar. Kwe Yong dan Kiat Kuan telah melihat sinar di depan mereka. Sinar yang terpancar dari sebuah lubang yang luas. Itulah tembusan gua ini. Seru Kwe Yong sambil menunjuk ke arah lubang yang kelihatan orang. Mungkin sambung Kiat Kuan meneruskan langkahnya. Ternyata benar juga. Ketika mereka sampai di dekat pintu gua itu mereka telah mendengar suara kicau burung dan melihat pepohonan yang rindang dan mereka terus berjalan mendekati lubang itu. Ketika sampai maka mereka telah dibuat keheranan. Ternyata di depan mereka adalah sebuah padang rumput hijau terbentang luas, hijau dan rapi sekali. Kemudian tampak berjajar-jajar pepohonan liu yang sangat teratur. Ayo kita memeriksa keadaan di sekitar tempat ini seru Kwe Yong. Adapun Kiat Kuan hanya menurutkan saja ajakan Kwe Yong tanpa membantah lagi. Mereka beramai-ramai meninggalkan tempat itu menyeberangi padang rumput halus dan hijau itu. Tampaklah kemudian sebuah taman bunga yang sangat bagus dengan tanaman bunga-bunga yang beraneka warna. Di tengah-tengah pertamanan itu terlihat sebuah kolam ikan yang cukup luasnya, tampak di atas air kolam itu terata yang sedang berbunga juga. Kwe Yong si raja iblis yang kasar dan keji itu sempat pula merasa kagum akan semua keindahan di tempat itu. Lihat di sana seru Kiat Kuan kepada Kwe Yong. Mereka semuanya melihat ke arah di mana Kiat Kuan menunjuk. Oh sebuah bangunan rumah mungil dan bagus sekai, bisik Kwe Yong seolah-olah kata-kata itu terucapkan tanpa sengaja. Orang-orang yang mengikuti pada terpesona menyaksikan keadaan itu semua. Sungguh suatu tempat yang selamanya baru kali ini mereka lihat. Tempat yang sangat aneh dan indah sekali. Tempat apakah ini tanya Kwe Yong heran. Kukira kita telah sampai di kota Pak Seng yang hilang itu jawab Kiat Kuan sambil melihat-lihat keadaan sekitarnya. Hemgumam Kwe Yong sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Ada pun cucu Gan Hwa Yong yang tinggal di dalam bangunan gedung mungil dan indah itu ketika mendengar suara orang memasuki petamanan dan kegaduhan dia merasa girang. Dia menyangka bahwa Tong Kiam Chiu telah datang dan akan menolong dirinya. Maka terburu-buru gadis malang itu berlari-lari gembira untuk menyambutnya. Tetapi alangkah terkejutnya ketika dia baru saja sampai di luar ternyata orang yang mendatanginya begitu banyaknya, gadis itu menahan langkahnya dan balik memasuki gedung lagi. Kwe Yong dan Kiat Kuan menyaksikannya mereka segera memburu ke gedung itu. Tetapi mereka terlambat ketika tiba di dalam gedung itu telah mencium bau kertas terbakar. Semula Kwe Yong dan Kiat Kuan menganggap gadis itu membakar barang tidak berharga. Dengan terburu-buru mereka menghampiri gadis cantik itu dan menegurnya. Apa yang sedang kau kerjakan di sini tegur Kwe Yong kepada gadis itu dari arah belakang. Namun gadis itu masih terus merenungi seonggok debu bekas kertas yang terbakar. Tampaklah gadis itu begitu tenang dan seolah-olah telah mengerjakan sesuatu yang menggoncangkan batinya. Apakah yang telah kau bakar itu tanya Kwe Yong sekali lagi. Tetapi gadis Sigan itu dengan tiba-tiba memutar tubuh dan tampaklah wajahnya yang cantik telah berubah beringas serta matanya terbeliak mengerikan. Hai bihai hik. Musnah sudah. Semuanya tidak akan mendapatkannya. Kuhancurkan, kulumatkan hahaha seru gadis itu dengan suara tertawa yang menyeramkan pendengararan. Hei gadis gila. Apa yang kau musnahkan? Bentak Kwe Yong yang kini telah memegang kedua bahu gadis itu, menggoncang-goncangkannya dan menatap wajah gadis itu dengan meti melotot. Hahaha, lihat puing-puing itu. Kita Pak Sengkisu yang kalian cari seru gadis itu dengan tertawa-tawa pula. Buk. Terdengar sebuah tumbukan. Tanpa menjerit lagi, tubuh gadis itu telah jatuh lunglai dengan kepala pecah. Kwe Yong menjadi sangat bergusar hati ketika mendapat keterangan gadis itu dia telah membakar kita Pak Sengkisu. Kini harapan Kwe Yong telah patah. Untuk yang sekian kalinya dia telah dikecewakan. Pedang O'e Yeliong kiam lenyap kini kita Pak Sengkisu telah musnah pula. Kemudian Kwe Yong memeriksa keadaan dalam rumah itu. Semua tempat diobrak-abriknya untuk mencari sesuatu yang mungkin berharga. Tetapi di tempat itu dia tidak menemukan apa-apa. Jengkel hati Kwe Yong, Kiat Koan yang menyaksikan kekejaman Kwe Yong yang telah menghantam kepala gadis Shigan yang tidak berdosa itu. Hingga kepala gadis itu pecah dan tanpa sempat menjerit lagi, hati Kiat Koan merasa ngeri juga. Walaupun dia juga bersifat kejam tetapi tidak sekeji Kwe Yong itu. Aku harus mencari Tong Kiam Chiu, dia telah menipu kita. Bocah itu harus dibunuh Gerutu Kwe Yong sambil melangkah meninggalkan gedung mungil dan kata-kata itu diucapkan ketika dia melewati samping Liat Kiat Koan. Liat Kiat Koan yang masih terhenyak saking bingungnya menyaksikan sepak terjang Kwe Yong itu jadi seperti orang tidak sadar. Ketua Partai Persilatan Kongtong itu hanya menurutkan saja langkah Kwe Yong untuk meninggalkan gedung mungil dan membiarkan mayat gadis yang malang itu tetap menggelepak di tempat. Mereka beramai-ramai pula meninggalkan kota Pak Seng. Wajah Kwe Yong tampak lebih membara lagi dia tampak sangat gelusar dengar peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Dendamnya ditumpahkan kepada Tong Kiam Chiu seluruhnya, dia bertekad akan membinasakan pemuda itu. Dia akan merasa sangat puas kalau sudah berhasil membunuh Tong Kiam Chiu. Itu sumpahnya. Kalau tadi Liat Kiat Koan telah berhasil menyaksikan keaslian sifat Kwe Yong membunuh orang yang sama sekali bukan lawannya seorang wanita lemah dan sama sekali tidak melawannya. Maka dapat dipastikan bahwa iblis itu dapat bertindak sewenang-wenang terhadap siapapun tanpa memandang bulu dan tidak mengingat perikemanusiaan. Saat itu Tong Kiam Chiu yang telah mendapatkan tempat penginapan tiada jauh dari tepian telaga Ang Tok O, karena memang di sekitar tempat itu banyak dikunjungi para pelancong untuk menghirup udara sejuk serta menikmati keindahan telaga Ang Tok O. Lebih-lebih pada musim semi yang semuanya tampak lebih indah. Bunga-bunga dan semian-semian daun yang sedang tunas. Indah dan harum baunya. Setelah kamar untuk Tong Kiam Chiu disiapkan, maka pemuda itu segera akan istirahat membaringkan tubuhnya yang loyo di atas pembaringan Tong Kiam Chiu telah memesankan kepada pengurus penginapan untuk menyediakan makanan di dalam kamarnya karena Tong Kiam Chiu akan beristirahat dan untuk beberapa hari lamanya tidak keluar dari kamar. Kalau ada dua orang gadis mencariku, tunjukkanlah kamarku. Dia adalah saudariku, pesan Tong Kiam Chiu kepada pengurus penginapan itu. Pengurus penginapan itu menghormat dan tersenyum ketika Tong Kiam Chiu memberikan persen beberapa keping uang perak. Hingga berkali-kali pengurus itu membongkok-bongkok menghormat Tong Kiam Chiu. Setelah itu pintu kamar segera ditutup. Kiam Chiu merebahkan tubuhnya dan memulai mengatur pernafasan dan mengalirkan rasa untuk memulihkan kembali saluran hawa murni dan peredaran darahnya. Tetapi malangnya, tepat pada saat itu Kwe Ong dan Liat Kiat Koan telah mulai mencari Tong Kiam Chiu. Semua penginapan telah diperiksanya. Juga kini telah tiba gilirannya penginapan di mana Tong Kiam Chiu saat itu sedang istirahat. Pengurus penginapan itu tidak dapat berkata apa-apa. Karena Kwe Ong memaksa untuk minta keterangan dengan kekasaran. Memang dia telah tahu kalau orang-orang yang baru datang itu mempunyai maksud kurang baik terhadap Tong Kiam Chiu. Namun di bawah ancaman keras dia terpaksa menerangkan kamar Tong Kiam Chiu. Tetapi, dia berpesan jangan diganggu karena sedang istirahat pengurus penginapan itu menerangkan. Diam dan perat Kwe Ong dan memukul lebar orang itu hingga jatuh. Untungnya Kwe Ong menghantam hanya dengan tenaga biasa, jadi orang itu tidak mengalami patah leher. Walaupun begitu pengurus penginapan itu telah jatuh tersungkur di lantai. Kwe Ong dan Liat Kiat Koan menuju ke kamar Tong Kiam Chiu. Suara ribut-ribut itu terdengar juga oleh Tong Kiam Chiu. Sebenarnya dia akan bangun dan ketika dia mendengarkan namanya sedang disebut-sebut orang dia telah menduga bahwa yang sedang mencarinya itu pastilah Kwe Ong. Tahu-tahu telah berada di dalam rumah penginapan itu. Sebenarnya pengurus penginapan telah memberikan peringatan kepada Tong Kiam Chiu dengan bersuara keras menahan Kwe Ong agar dapat didengar oleh Kiam Chiu dan mengulur waktu agar pemuda itu dapat lari. Bukan Tong Kiam Chiu tidak mempunyai kerempatan untuk melarikan diri, tetapi jiwa kesatria pemuda itu yang membuat dia tetap tinggal di dalam kamarnya. Dia merasa tidak berharga seandainya harus melarikan diri dari seragapan lawannya. Maka dia nantikan kedatangan Kwe Ong dan kawan-kawannya. Maksud Kiam Chiu juga akan keluar kamar dan langsung akan menghadapi Kwe Ong. Walaupun dia telah menyadari kalau dia tidak mungkin mampu berhadapan dengan Kwe Ong dalam keadaan terluka itu. Namun dia bertekad lebih baik di binasa sebagai satria daripada mati meringkuk sebagai pengecut. Bertepatan dengan langkah Kiam Chiu menghampiri pintu tiba-tiba daun pintu ditendang oleh Kwe Ong terdengarlah suara derakan hebat hampir saja daun pintu itu merobohi Kiam Chiu. Untung pemuda itu lekas menghindar ke samping. Berak terdengar papan tebal itu jatuh berderak di lantai. Di depan pintu tampak Kwe Ong yang telah mengepalkan tinjunya dengan mece membara. Sedangkan Kiam Chiu telah siap sedia menerima serangan Kwe Ong. Rupa-rupanya Kwe Ong sudah tidak kesabar lagi. Ketika Kwe Ong melihat tong Kiam Chiu yang berdiri di depan pintu, maka dengan cepat dan tenaga penuh langsung mengirimkan sebuah pukulan ke arah dada Kiam Chiu. Kiam Chiu tidak sempat berkelit karena serangan itu datangnya sangat cepat. Pemuda itu hanya dapat menangkisnya dengan mengangkat dan menyelangkan kedua belah lengannya melindungi dada. Tetapi pukulan itu begitu hebat, sedangkan Kiam Chiu dalam keadaan terluka parah, maka tidak dapat menahan serangan Kwe Ong lagi. Kiam Chiu terlempar jatuh menubruk dinding kamar. Begitu pula Kwe Ong langsung meloncat menerkam tong Kiam Chiu yang tidak berdaya itu. Dengan ilmu cengkeraman Garuda sakti dia telah menerkam dada Kiam Chiu dan sekali menghantamkan tinjunya ke wajah dan dada Kiam Chiu. Kiam Chiu sama sekali tidak berdaya dan jatuh tersungkur ketika dilemparkan oleh Kwe Ong. Masih juga belum merasa puas, laki-laki berhati iblis itu telah menerkam lagi tubuh tong Kiam Chiu dan dihantamnya dengan tinju berantai, tubuh Kiam Chiu lemah lunglai. Menurut dugaan Kwe Ong pemuda itu binasa. Karena memang betul Be'iul saat itu Kiam Chiu terlihat seperti telah mati, tubuhnya lemah dan tidak bernafas lagi. Kwe Ong melemparkan tubuh tong Kiam Chiu yang sudah lemah lunglai itu ke dinding begitu membentur dinding jatuh melumpruk ke lantai tanpa berkutik lagi. Lihat Kiat Kuan juga menyaksikan kejadian itu. Dengan rasa bangga dan puas telah dapat membinasakan seorang pemuda yang telah berkali-kali membuat pusing kepalanya itu, maka Kwe Ong lalu keluar dari kamar yang lelah berantakan itu. Sambil membersihkan tangannya dengan menepuk-nepuk tapak tangan dan menepiskan pakaian luar, Kwe Ong berseru kepada Lihat Kiat Kuan dengan suara lantang. Hai Lihat Kiat Kuan, kita berpisah sampai di sini. Tolong berilahukan kepada segenap jago silat di daerah pertengahan ini, suatu saat nanti aku akan kembali lagi ke sini dan akan membasmi semua jago silat di daerah pertengahan ini. Seru Kwe Ong dengan suara penuh kesombongan. Lihat Kiat Kuan hanya mengangguk-nganggukan kepala, sambil menyaksikan kepergian Kwe Ong dari tempat itu. Begitu pula setelah Kwe Ong lenyap dari tempat itu, barulah Kiat Kuan pergi meninggalkan penginapan itu. Dia yakin pula bahwa Tong Kiam Chiu telah benar-benar binasa di tangan Kwe Ong. Kepergian Lihat Kiat Kuan diikuti oleh beberapa orang anak buahnya. Setelah orang-orang yang berhati kejam dan bersifat lelengas itu pergi semuanya dari penginapan itu. Maka pengurus penginapan itu baru berani mendekati kamar Tong Kiam Chiu. Kamar yang daun pintu telah hancur dan perabotan di dalamnya telah berserakan. Kemudian mereka melihat tubuh Tong Kiam Chiu menggeletak tidak bergerak-gerak lagi. Keadaan tubuh Tong Kiam Chiu saat itu tampak seolah-olah telah hancur dan darah berlepotan di mana-mana. Seolah-olah Kiam Chiu telah mati. Pengurus penginapan itu memeriksa keadaan Kiam Chiu. Ternyata tubuh pemuda itu masih hangat. Pengurus itu yakin bahwa Kiam Chiu belum mati dan masih dapat ditolong asal dengan berhati-hati. Maka tubuh pemuda yang dalam keadaan tidak sadarkan diri itu lalu diusungnya ke kamar lain yang kosong. Kemudian dibaringkannya di atas tempat pembaringan. Pengurus penginapan itu telah berusaha untuk merawat dan menolong Tong Kiam Chiu. Setelah tiga hari berlalu, saat perpisahan Tong Kiam Chiu dengan Chit Xio Chia dan Xio Chien untuk mengambil biji cucik. Barulah tampak gadis jelita itu memasuki penginapan untuk mendapatkan Tong Kiam Chiu. Chit Xio Chia sama sekali tidak mengetahui kalau di dalam penginapan itu telah terjadi sesuatu bencana yang hampir saja membinasakan Tong Kiam Chiu. Gadis jelita yang selalu diiringkan oleh Xio Chien itu dengan tenang dan tersenyum memasuki ruangan depan penginapan itu. Kedatangannya disambut oleh pemilik penginapan itu. Kemudian pengurus penginapan itu telah mendatanginya pula. Apa Xio Chia ini saudara Xiao Hiap tanya pengurus itu ketika diperhatikannya kedua gadis itu benar-benar. Ya jawab Chit Xio Chia. Marilah titik sambung pengurus penginapan itu selanjutnya sambil memberikan isyarat untuk mengikutinya. Chit Xio Chia memandang Xio Chien. Dayang setia itu menganggukan kepala mengiayakan. Maka mereka berdua mengikuti pengurus penginapan itu setelah menghormat pemilik penginapan yang telah memandang ke arah mereka dengan sinar matu yang aneh. Hati Chit Xio Chia berdebar ketika menyaksikan keandahan sikap pengurus penginapan serta pemilik rumah itu. Pasti ada apa-apa yang tidak beres telah terjadi di tempat itu. Begitu pengurus penginapan itu membukakan pintu kamar Chit Xio Chia melihat di atas tempat tidur dalam kamar itu seorang yang telah menggeletak tenang. Chit Xio Chia tanpa menunggu dipersilahkan lagi langsung masuk dan dalam hatinya penuh kekhawatiran. A.I. Tong Xiao Hiap seru Chit Xio Chia sambil setengah melompat ke arah tempat tidur di mana Tong Kiam Chiu menggeletak. Sabat nona pengurus penginapan itu menghampiri. Tetapi Chit Xio Chia tidak mendengarkan teguran itu. Gadis jelita itu langsung melangkah mendekati pembaringan Tong Kiam Chiu. Di samping gadis I.I.U. berdiri pula dayang setianya ialah Xio Chian. Nol Hatong Xiao Biap kau mendapat luka. Seandainya aku tahu akan begini jadinya aku tidak akan meninggalkankah seorang diri bisik Chit Xio Chia dengan nada rawan dan sedih sekali. Kemudian gadis jelita itu memerintahkan Xio Chian untuk mengembalikan kotak obat-obatan. Xio Chian telah keluar dan Chit Xio Chia seorang diri melap wajah. Tong Kiam Chiu yang tampak dengan bintik-bintik keringat. Sedangkan pengurus penginapan juga telah keluar bersama dengan dayang setia Chit Xio Chia tadi. Ketika Xio Chian masuk lagi dengan membawa sebuah kotak yang berisi obat-obatan, maka gadis itu lalu mengambil sebuah tabung yang di dalamnya berisi Yok Wan. Dia ambilnya dua butir lalu dimasukkannya ke dalam mulut Tong Kiam Chiu. Xio Chian keluar untuk mengambilkan air teh. Tong Kiam Chiu telah dua hari dua malam tidak sadarkan diri. Tetapi pemuda itu tampak selalu mandi keringat. Mungkin akibat bergolaknya Chin Kie di dalam pembuluh darah pemuda itu pergolakan yang akibat racun dan menturan tenaga dalam KW Iong dan racun Tok Giam Lo. Hebat sekali akibatnya. Menurut perhitungan Chit Xio Chia, jika dalam waktu tiga hari tiga malam tidak siuman, maka Kiam Chiu akan binasa. Setelah merundingkan segala sesuatunya tentang semua kerugian dan ongkos bermalam Tong Kiam Chiu, kemudian Chit Xio Chia membawa Tong Kiam Chiu keluar dari penginapan itu. Kepergiannya dilakukan pada menjelang senja. Semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada yang melihat dan mencurigai. Hingga kemungkinan dibuntuti oleh kaki tangan KW Iong juga tidak ada. Dengan kereta yang indah yang biasa dipakai untuk berkelana oleh Chit Xio Chia, Tong Kiam Chiu dibawanya pulang ke rumah gadis itu. Sama sekali pemuda itu tidak merasakan apa-apa selama dalam perjalanan. Karena dia selama beberapa hari sampai saat itu belum sadarkan diri. Setelah tiba di dalam rumah Chit Xio Chia, segeralah Tong Kiam dibawa masuk seadiri oleh Chit Xio Chia. Dengan sangat berhati-hati sekali gadis itu mengusung Tong Kiam Chiu. Tong Kiam Chiu telah dirawat oleh Chit Xio Chia. Dengan penuh rasa kasih sayang gadis jelita itu merawatnya. Chit Xio Chia bukan saja lihai ilmu silatnya, tetapi juga mempunyai keahlian mengobati orang sakit yang kesemuanya itu dipelajarinya dari ibunya. Setelah beberapa saat kemudian Chit Xio Chia si pelayan setia itu telah mengetuk pintu kamar kemudian memasuki kamar itu. Bagaimana keadaan Tong Xiaohiap tanya Chit Xio Chia? Dia terluka parah, aku khawatir sekali akan jiwanya. Jika dia tidak sadarkan diri dalam waktu tiga hari, aku khawatir dia akan mati. Jika dia sampai mati hidupku tak ada artinya bisik Chit Xio Chia dengan suara rawan. Semoga usaha Xio Chia dapat berhasil. Kalau sampai Tong Xiaohiap meninggal maka yang kehilangan bukan hanya Xio Chia seorang tetapi dunia Kang Oh akan merasa sangat menyesal sambung Xio Chien menghibur. Kamar di mana Tong Kiam Chiu dirawat itu sangat indah hiasannya, warna-warni yang dipilihnya adalah warna yang kontras dan dihiasi dengan ukiran-ukiran yang serba indah. Sepasang pedang berjajar di sudut ruang kemudian sebuah lampion besar terletak di tengah ruangan itu. Semuanya sangat serasi dan menimbulkan rasa kerasan tinggal di dalam kamar itu. Tong Kiam Chiu masih belum sadarkan diri. Namun pemuda itu telah mendengarkan suara nafas dan matanya telah mulai bergerak-gerak. Chit Xio Chia menyaksikan itu dengan hati bergelebar. Dia mengucapkan rasa syukur dan sangat mengharapkan akan kesembuhan Tong Kiam Chiu. Bau harum yang sangat segar tercium oleh Tong Kiam Chiu. Pemuda itu merasakan dadanya sangat enak sekali. Ringan sekali perasaannya. Terasa seolah-olah dia telah terbebas dari semua ikatan ataupun himpitan yang membelenggunya selama ini. Dengan perlahan-lahan Tong Kiam Chiu membuka matanya. Saat seperti itu yang ditugu-tunggu dan diharapkan oleh Chit Xio Chia selama menunggui Tong Kiam Chiu. Hatinya berdebar dan menjerit girang. Saking girangnya Chit Xio Chia sampai menangis, air matanya meleleh karena kegembiraan dan keharuan. Pandangan matanya bertemu dengan pandangan matah, Tong Kiam Chiu. Gadis itu tersenyum walaupun air matanya membasai pipinya. Oh aku di mana sekarang bisik Tong Kiam Chiu yang masih sangat lemah nada suaranya. Kau-kau berada di kamarku bisik Chit Xio Chia dengan suata penuh keharuan. Aku berada di dalam kamarmu Tong Kiam Chiu terperanjat dengan jawaban Chit Xio Chia itu dia ingin bangun tetapi kepalanya terasa sangat berat dan dia jatuh lagi di pembaringan itu. Hati-hati, kau harus banyak istirahat dulu untuk memulihkan semangatmu. Kau telah tertidur selama tiga hari tiga malam, bisik Chit Xio Chia sambil memegang bahu Tong Kiam Chiu untuk membetulkan tidurnya. Mengapa bisik Tong Kiam Chiu dan memandang ke arah jendela? Walaupun Tong Kiam Chiu dalam keadaan masih sangat lemah tubuhnya. Namun pikirannya lelah kembali terang dan dia memang adalah seorang pemuda penggemar keindahan dan kerapian. Ketika matanya melihat keluar itu tampaklah pemandangan yang sangat indah. Dengan pohon-pohon yang berdaun hijau muda serta bunga-bunga beraneka warna. Di luar angin berhembus sangat kencang, bahkan tampaklah pusaran-pusaran yang meniup daun-daun kering berterbangan. Langit yang berawan putih bergulung-belung tampak sangat jelas dari dalam kamar itu. Hanyutlah Tong Kiam Chiu ke dalam pusaran-pusaran mega itu, kembali teringat ke dalam masa-masa silamnya, teringat kembali orang-orang yang pernah mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Shin Chiu Sam Kiat adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam hidupnya, Pek Kaisius yang telah menurunkan ilmu pedang dan ilmu Bokit Sinkong, juga kasih sayang yang telah dicurahkan oleh adik Jitong Bue, kemudian peristiwa demi peristiwa yang telah dialaminya dalam pengembaraan di kalangan Kang Ong, pertemuan-pertemuannya dengan Chit Xio Chia. Kemudian yang terakhir ialah ketika dia telah berhadapan dengan Kwe Ong dan dia telah menerima hajaran yang hebat dan tidak mampu untuk mengelakkan lagi. Terpaksa dia memapaki hantaman maut Raja Iblis dari selatan itu. Semuanya jadi gelap dan dia telah bermimpi hal yang sangat menakutkan. Kemudian Tong Kiam Chiu terhentak dari lamunannya ketika terdengar teguran lembut dan menawan hati. Tong Siaw Hiap janganlah kau pikirkan hal-hal yang bukan-bukan. Lebih baik Tong Siaw Hiap istirahat dulu bisik Chit Xio Chia. Tong Kiam Chiu tergagap suara lembut yang diucapkan oleh Chit Xio Chia itu seakan-akan dekat benar di hatinya. Tersentuhlah keharuan Kiam Chiu. Lagi-lagi kau telah menolong jiwaku. Aku hanya dapat mengucapkan rasa terima kasihku saja bisik Tong Kiam Chiu dengan suara tandas dari dasar hatinya. Bagai ku semuanya itu merupakan kewajiban, sebagai dharmaku dalam kehidupan. Tetapi di samping itu kau patut juga mengucapkan rasa terima kasihmu kepada Xio Chien yang telah menolong membebaskan jalan darahmu sehingga jantungmu tetap berdenyut. Xio Chien bukan lagi sebagai dayangku tetapi dia sudah kuanggap sebagai saudaraku sendiri jawab Chit Xio Chia sambil tersenyum dan pipinya yang pulih itu tampak kemerahlan ketika matanya bertemu pandang dengan Kiam Chiu. Xio Chien telah menghampiri pintu kamar dan ketika pintu terbuka, terciumlah bau sedap dan dayang itu ternyata membawa mangkuk yang berisi jamu hangat dan mengepul asapnya. Chit Xio Chia ini jamunya Tong Kiam Chiu sudah tersedia seru Xio Chien sambil menuturkannya dengan hormat di samping Chit Xio Chia. Xio Chien, terima kasih atas segala pertolonganmu seru Tong Kiam Chiu dengan suara halus, tetapi pemuda itu belum dapat bangun dari tempat tidurnya. Mendengar ucapan itu maka Xio Chien merah wajahnya karena malu. Aku sangat malu untuk menerima ucapan terima kasih itu. Karena sesungguhnya aku tidak berbuat banyak. Tanpa adanya Chit Xio Chia kukira Tong Siao Hiap sudah meninggal ketahuilah Tong Siao Hiap bahwa sebenarnya Chit Xio Chia itu sangat mencintaimu. Xio Chien menundukkan muka dan tersenyum serta menutupi mulutnya sendiri, kemudian menyerahkan mangkuk yang berisi ramuan obat untuk Tong Kiam Chiu. Mangkuk itu diterima oleh Chit Xio Chia, kemudian diserahkan kepada Tong Kiam Chiu yang telah duduk di tempat tidur. Xio Chien mengundurkan diri dan keluar dari kamar itu sedangkan Tong Kiam Chiu meniup air yang masih hangat itu sambil matanya mengawasi wajah Chit Xio Chia. Gadis itu dipandang seperti itu merasa sangat kikuk, maka akhirnya Chit Xio Chia menundukkan muka dan melemparkan pandang ke tempat lain. Namun Tong Kiam Chiu memandangi terus. Lama-lama Tong Kiam Chiu merasa serba salah. Dia memang sangat mencintai Jitong Bue dengan segenap jiwa dan raganya. Namun dengan diam-diam pula dia telah menaruh sayang dan merasa banyak berhutang budi kepada Chit Xio Chia, telah berkali-kali dia ditolong oleh Chit Xio Chia. Tanpa disadarinya telah tumbuh pula suatu perasaan yang luar biasa pada diri Tong Kiam Chiu. Suatu perasaan seolah-olah tidak dapat berpisah terlalu lama dengan gadis jelita itu lagi pula dia telah menyadari betapa besarnya rasa kasih sayang Chit Xio Chia terhadap dirinya. Tong Syao Hiap, minumlah jamu itu selagi masih hangat seru Chit Xio Chia sambil memainkan ujung bajunya dan melirik Kiam Chiu. Hem, hanya itu jawab Tong Kiam Chiu. Kemudian menempelkan bibir mangkuk itu ke bibirnya dan mengbiruk cairan yang ada di dalam mangkuk itu. Ternyata Tong Kiam Chiu biasa minum jamu juga, dengan sekali teguk isi mangkuk itu telah kering. Tandas Chit Xio Chia telah menerima mangkuk yang sudah kosong itu dan meletakkannya di atas meja. Sejak mati mereka saling beradu pandang, kemudian Tong Kiam Chiu memecahkan kesunyian itu dengan sebuah pertanyaan. Apakah Xio Chia tidak melihat adik Tong Bwee di tepi telaga tadi tidak jawab Chit Xio Chia singkat? Aku sangat khawatir akan keselamatannya, sejak ada angin topan dan keributannya yang ditimbulkan oleh Kwee Ong di atas telaga Ang Tok Owa. Aku belum mengetahui kabar beritanya sambung Tong Kiam Chiu. Kukira Sim Chiu Sam Kiat dan adik Bwee telah dapat menyelamatkan diri Chit Xio Chia menghibur Kiam Chiu. Mudah-mudahan sambung Kiam Chiu hampa. Namun demikian Tong Kiam Chiu tampak berubah wajahnya dan kelihatan sayu serta kecut. Chit Xio Chia merasa khawatir melihat perubahan itu. Maka gadis itu menghiburnya pula. Sudahlah Tong Siao hiap, kau perlu istirahat sebanyak-banyaknya bisik Chit Xio Chia percayalah bahwa mereka pasti selamat. Hem hanya itu yang terdengar dari mulut Kiam Chiu. Tong Kiam Chiu dipaksa oleh Chit Xio Chia untuk berbaring kembali, agar obat yang telah diminumnya tadi dapat bekerja dengan sempurna dalam tubuh, walaupun bagaimana Tong Kiam Chiu akhirnya menurut juga atas anjuran itu. Tong Kiam Chiu berbaring kembali, namun matanya belum juga mau dipejamkan, sedangkan Chit Xio Chia tetap duduk di sampingnya. Chit Xio Chia bisik Tong Kiam Chiu tanpa melihat ke arah orang yang diajak terbicara. Ya Tong Siao hiap jawab Chit Xio Chia sambil mengamati pemuda itu. Kamarmu indah benar dan rapi sekali. Ah, dimanakah letak rumahmu ini? Hawanya begini segar bisik Tong Kiam Chiu dengan suara sangat dalam. Di sebuah desa yang terpencil di atas gunung jawab Chit Xio Chia. Desa manakah tanya Kiam Chiu mendesak. Desa Chitui di perbatasan Provinsi Yunan di atas gunung jawab Chit Xio Chia dengan memandang ke arah wajah Tong Kiam Chiu. Tong Kiam Chiu teringat akan pembicaraannya dengan Shin Kai Lolo di atas perahu layar milik Ouhin Li. Dia harus menemui seorang pendekar pertapa yang telah memencilkan diri di pegunungan. Seorang kakek dengan gelar Kiam Leng Jisoo yang memencilkan diri di puncak gunung Jit Liao Hang di pegunungan Tiam Chong San di Provinsi Yunan. Untuk memulihkan kembali kesehatan Tong Kiam Chiu perlu beristirahat selama beberapa hari. Di bawah pengawasan dan perawatan yang teliti dan penuh kasih sayang. Ternyata Chit Xio Chia sangat baik merawat Kiam Chiu. Gadis itu selain parasnya cantik, ternyata juga mempunyai jiwa sabar dan kasih sayang yang tulus. Hal itu sangat dirasakan oleh Kiam Chiu. Sehingga pemuda itu merasakan hatinya tenteram dan tenang sekali. Walaupun kadang-kadang dia merasa sangat sungkan menjadi beban seorang gadis yang selalu dikecewakannya itu. Namun apa boleh buat karena dirinya belum kuat untuk berjalan dan tangannya belum pulih kembali. Tugas-tugasnya masih menumpuk, semua persoalan belum dapat dikerjakannya. Dia harus dapat menyelesaikan tugasnya membalaskan dendam keluarganya kepada Chiam Duat. Tetapi Chiam Duat adalah seorang yang berilmu sangat lihai. Menurut pesan gurunya bahwa untuk menundukkan Chiam Duat dia harus mempelajari dan menguasai ilmu dari Kitab Pak Seng Kisu. Maka dia harus dapat mendapatkan Kitab Pak Seng Kisu dan mempelajari serta memahami ilmunya. Untuk mendapatkan Kitab Pak Seng Kisu dia harus mendapatkan dua benda yang berupa akar Lok Buwe Kim Keng dan Biji Cusik. Dua benda itu telah didapatnya. Lok Buwe Kim Keng didapat dari Kun Simokun, sedangkan Biji Cusik didapat dari Kit Sio Chia. Hatinya telah menjadi lega. Kalau kedua benda itu telah di tangannya dan dia segera akan pergi ke Kota Pak Seng dan menemui gadis Sigan Cucu Gan Hualiong yang terkurung pengaruh jiwanya di gedung indah Kota Pak Seng yang aneh itu. Tetapi untuk pergi ke tempat itu membutuhkan tenaga juga, apalagi kalau sampai di tengah perjalanan dia bertemu dengan orang-orang yang mempunyai minat juga dengan Kitab Pak Seng Kisu, dia pasti akan menemui bencana. Walaupun tekadnya sudah bulat dan sanggup untuk menghadapi segala galanya. Namun setelah dipikir lebih lanjut bukankah kalau dia dalam keadaan masih lemah harus menghadapi lawan berarti akan menyerahkan nyawa bukan saja badannya akan sengsara, tetapi Kitab Pusaka akan jatuh ke tangan orang lain. Maka setelah memikirkan untung ruginya dalam tindakannya itu, Kiam Chiu telah mengambil kesimpulan untuk memulihkan dulu semangat dan menyembuhkan luka dalamnya. Dengan perawatan Chit Xochia yang dibantu oleh Xochian dan Peng Nio di rumah Chit Xochia yang tenang di desa Chitwi itu maka Kiam Chiu merasakan kesehatannya berangsur-angsur baik. Tiap pagi dan sore Kiam Chiu telah mulai latihan kembali. Pemuda itu mulai sedikit demi sedikit melatih gerakan-gerakan tangan dan kakinya yang begitu lama tidak digerak-gerakan karena dia harus selalu berada di tempat tidur selama dalam penderitaan itu. Latihan-latihan yang dilakukannya itu dengan sangat berhati-hati dan perlahan-lahan. Selama satu bulan Kiam Chiu dirawat oleh Chit Xochia dengan penuh kasih sayang itu. Karena ketenteraman dan ketulusan Chit Xochia itu, lama-lama Kiam Chiu dapat melupakan segala kegelisahannya. Dengan tiada terasa telah berlalu sebulan dia berada di rumah Chit Xochia. Chit Xochia, aku telah terlalu banyak menyusahkan dirimu kata Kiam Chiu suatu hari. Ketika itu Kiam Chiu dan Chit Xochia berjalan-jalan dan menikmati indahnya tanah pegunungan menjelang senja. Ah, Pong Xiaohiap jangan terlalu memikirkan itu. Kibisik Chit Xochia sambil memegang lengan pemuda itu dengan menggelendotkan tubuhnya ke bahu Kiam Chiu. Kau terlalu baik padaku bisik Kiam Chiu. Namun gadis jelita itu tidak menjawab. Chit Xochia hanya tersenyum dan melirik ke arah Kiam Chiu. Gadis yang berjiwa pengembara dan angin-anginan itu ternyata mempunyai kehalusan hati juga. Dia telah begitu menyintai Kiam Chiu hingga berkorban untuk apapun. Dirinya memang diabdikan untuk cinta. Lebih baik dia berkorban daripada melihat kekasihnya menderita. Ilmunya lihai.